Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel e-learning extra-ordinary Bersama saya Arjan Rufami Kali ini kita masuk ke seris Cognitor 4 Yang saya akan singkat menjadi C4 Kolaborasi dengan Draws Regroote Yang akan saya singkat juga dengan GC Jadi C4 dan GC Oke, apa itu GC? GC itu adalah GC itu adalah sebuah library open source Jadi gratis Yang akan membuat kehidupan Seorang developer itu akan menjadi Lebih mudah Mengapa lebih mudah? Karena hanya dengan sedikit kode saja Sedikit baris kode saja Akan sudah tercipta sebuah Fitur recruit yang Stabil ya Dengan tampilan yang Bagus Seperti apa Seperti ini kodenya Lalu hasilnya Akan menjadi Seperti ini Setidaknya nanti Fiturnya akan sama Maksudnya fiturnya sudah sediakan untuk Form tambahnya Ada form editnya Ada form deletenya Ada export dan print Print Selalu ada exportnya juga Gitu ya Semua ini Semua ini didapatkan hanya dengan 4 baris saja Sebelum kita lanjut Ke video kedua Ini hanya 4 video ya Pendek sebetulnya Yang pertama adalah File projectnya sudah saya sediakan juga Ada di GitHub Linknya ada di deskripsi Masing-masing berisi Ada 4 komit sini Masing-masing berisi tentang Apa yang akan terjadi Misalnya di video pertama Disini ada 87 File gitu Yang kita ubah Lalu ada Video kedua Misalnya Ini lebih banyak Karena nginstall gc nya Banyak ya Kemudian video ketiga Untuk rootnya Nah ini hanya 2 File saja Yang berubah Jadi penjelasannya semua ada disini File projectnya ada di Github Linknya ada di deskripsi Lalu kalau ada apa-apa dengan videonya Ketika teman-teman mengikuti Kemudian menemukan kesalahan Silahkan tanyakan langsung Di komentar di youtube Di bawah ini Atau bisa juga Silahkan kirim Direct message ke Twitter saya Twitter saya pun sudah ada Whatsapp nya juga Jadi teman-teman bebas untuk Konsultasi Saya ya Jangan Sungkan Langsung tanya aja Dan terakhir Kalau teman-teman merasa terbantu Dengan video-video dari saya Silahkan Mungkin teman-teman ingin Sedikit Mengeluarkan donasi Linknya pun ada di Twitter ya Di Saweria.co Slash Rezener Oke terakhir Sebelum Sebelum kita Lanjut ke prakteknya Jangan lupa Subscribe Channel ini Supaya saya lebih Semangat lagi Untuk Buat Tutorial-tutorial Pemerugaman PHP lainnya Oke langsung saja Kita Sebelum kita install GC nya Pertama Kita install CI nya dulu Kita buka Dokumentasinya Ini aja Saya menggunakan Zil Installation nya Saya menggunakan Yang Versi Composer aja Oke Ini Perintahnya Copy aja Paste Lalu Nama Folder nya Misalnya CI4 Strip GC Gitu ya Nah Folder nya Serah teman-teman Bebas-bebas aja Sini saya C4 GC Oke Kemudian kita Buka File nya Di Saya menggunakan Visual Studio Code Apabila teman-teman Menggunakan Editor lain Gak ada masalah Oke kita Sambil jalanin aja Dulu Tapi Saya artisan Sorry Bukan artisan Ini CI Bukan spark Oke Kita coba Buka dulu Oke Perhasil ya C4 Namun Ada berapa hal Yang harus kita Tes dulu Yang berapa hal Yang harus kita Edit lah ya Pertama Yang biasa Saya lakukan Adalah Saya buka Folder config Kemudian pada App Base URL nya Saya biarin dulu Karena ini harus ya Biarkan dulu Ini begini Karena masih lokal Namun Pada bagian ini Index file nya Saya hapus aja Index.php nya Supaya Sedikit Bersih URL nya Kemudian Untuk ngetes Kita coba Buka Controllernya Di bagian Ini Kita Buat Sebuah Function baru Mana ini Oh Lama sekali Tulis aja Manual Kita buat Function Namanya Test aja Kita Test juga Gitu aja Kita coba Sekarang Ke Controller Home Kemudian Methodnya Test Fungsinya Test Jadi Disininya Localhost Slash Home Slash Test Oke Muncul Test Test Sudah Tidak Perlu ada Index.php nya Disini Selanjutnya Adalah Kita Buat Database Baru Kita Buat Database Kosong Saja SQL Min Root Kita Buat Database Namanya CI4 Karena Secara Otomatis Bawaan Dari Sana Nama Database CI4 Jadi Saya Hanya Mengikuti Aja Oke Kalau Tidak Percaya Kalau Teman Teman Bisa Buka Config Lagi Lalu Ke Bagian Database Mana Ini Sernamenya Root Database CI4 Oke Yang CI4 Ada Di File INV Kalau Tidak Salah CI4 Ini Otomatis Nah Ya CI4 Tapi Saya Tidak Menggunakan INV Oke Yang Biasa Oke Sudah Kita Sudah Set Database Kemudian Kita Tes Dulu Sudah Connect Atau Belum Cara Ngetes Gampang Aja Kita Buka Kalau Teman Teman Bingung Ke Guide Kemudian Buka Menu Query Misalnya Queue Query Oke Gampangnya Seperti Ini Simple Kita Copy Aja Ini Saya Apas Aja Kalian Atas Ya Oke DB Connect Kemudian Ada Simple Query Sini Query Sederhana Aja Misalnya Show Tables Kita Refresh Kita Refresh Ini Untuk Ngetes Aja Query Atau Database Sudah Berjalan Success Ya Ini Kalau Kita Salahin Seltables S2 Kali Maka Query Nya Fail Oke Oke CI Sudah Terinstall Database Sudah Nyambung Kita Lanjutkan Ke Video Kedua Yaitu Tentang Installasi Kedua 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 Kedua